Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Selamat jumpa kembali dalam pembacaan cerita Silat Wiro Sableng. Kali ini dalam episode yang ketujuh yang berjudul, 3 Setan Darah Cambuk Api Angin. Selamat mendengarkan. Pemuda baju biru itu berdiri dengan gagahnya di puncak bukit. Angin yang bertiup melambai-lambaikan rambutnya yang gondrong menjelabahu. Sepasang matanya yang tajam masih terus memandangi pintu gerbang kota raja. Sudah hampir setengah hari dia berada di puncak bukit itu. Namun manusia-manusia yang ditunggunya belum juga kelihatan muncul. Sebetulnya dia bisa menuruni bukit itu dan langsung memasuki kota raja. Tapi dia ingat pesan gurunya, bahwa di kota raja penuh dengan hulu balang dan orang-orang sakti berilmu tinggi. Sehingga untuk menyelesaikan perhitungan di dalam kota raja, itu sama saja dengan bunuh diri. Kemudian bila dia memandang pada dirinya sendiri, memperhatikan tangan kirinya yang buntung sebatas siku, maka di saat itu ingatlah dia akan ucapan gurunya sewaktu dia hendak meninggalkan pertapaan. Hari ini ku perbolehkan kau meninggalkan tempat ini pranajaya. Tapi kelak dikemudikan hari kau mesti kembali kemari, untuk menuntut satu ilmu baru yang sekarang ini tengah ku godok. Kau harus berhasil mencari ketiga manusia yang telah membunuh kau punya bapak. Tempo hari aku sudah pernah terangkan siapa nama julukan ketiga manusia itu. Mereka adalah tiga setan darah. Ketiganya berada di kota raja dan sudah sejak lama hidup di sana sebagai bergundal-bergundalnya Baginda. Tapi ingat prana, sekali-kali jangan selesaikan perhitunganmu dengan mereka di dalam kota raja. Itu berbahaya, karena kota raja penuh dengan tokoh-tokoh silat kelas satu yang menjadi kaki tangan Baginda. Dengan bekal ilmu yang guru wariskan, serta pedang eka sakti yang guru berikan, tak satu lawan pun yang saya takutkan di atas bumi ini. Apalagi saya tahu bahwa saya berada di atas kebenaran. Ucap Pranajaya, aku senang mendengar ucapan jantanmu, tapi walau bagaimanapun, membuat kegaduhan di dalam kota raja sangat berbahaya bagi keselamatan jiwamu. Di samping itu aku mengingatkan pula akan tugas lain yang hendak ku berikan padamu. Ringkas kata, kau mesti membereskan tiga setan darah di luar kota raja, bagaimana caranya terserah kau. Tadi guru menyebutkan satu tugas untukku. Mohon penjelasan lebih lanjut, kata Pranajaya. Bila perhitunganmu dengan tiga setan darah telah selesai, maka kau harus pergi ke Pulau Seribu Maut. Pulau itu terletak di ujung timur Pulau Jawa. Di situ bercokol seorang manusia bernama Bagaspati. Dulunya dia adalah kawan baikku, tapi kemudian mencuri sebuah senjata mustika milikku dan melarikan diri. Dengan senjata mustika itu dia membuat keonaran di mana-mana, dan berbuat kejahatan. Kau harus mengambil senjata mustika itu kembali dari tangannya Pranajaya. Kalau dia banyak rewel, kau tahu apa yang mesti dilakukan. Baik guru, tapi senjata apakah yang telah dicuri oleh Bagaspati itu? Sebuah cambuk, cambuk api angin namanya. Tugas dari guru akan aku jalankan. Mohon doa restu, kata Pranajaya. Tunggu, masih ada yang hendak ku terangkan padamu. Kau lihat tangan kirimu yang buntung itu. Prana memperhatikan tangan kirinya lalu mengangguk. Waktu bapakmu dibunuh, saat itu dia sedang tidur di sampingmu. Di saat tiga setan darah menyerbu masuk, dan salah seorang di antara mereka membacokkan sebilah pedang. Bapakmu itu seorang yang berilmu tinggi. Begitu dia merasakan sambaran angin senjata maut itu, dia segera melompat. Dia berhasil mengelakkan bacokan pedang, namun akibatnya ujung pedang terus menyambar lenganmu dan membabat putus sikumu. Kau saat itu masih orok Prana. Bapakmu kemudian dikeroyok bertiga dan menemui ajalnya. Sebelum tiga setan darah mencincangmu, kakakku empuk rapel berhasil menyelamatkanmu dan menyerahkanmu kepadaku. Sayang kakakku itu sudah menutup mata, kalau tidak, tentu dia akan gembira melihat kau sudah dewasa dan gagah begini. Pranajaya terdiam seketika, lalu tanyanya, yang manakah di antara tiga setan darah yang telah membacok bapakku sewaktu beliau sedang tidur itu guru. Aku kurang tahu, keterangan kakakku waktu membawa kau kesini kurang jelas. Karena tak ada lagi yang akan dibicarakan maka Pranajaya berkata, murid minta diri guru, mohon doa restumu. Empu blorok mengangguk, dipandanginya muridnya itu sampai akhirnya Pranajaya hilang di kejauhan. Sementara itu di Kota Raja, orang itu berdiri di halaman belakang istana. Dia telah menyelidik ke kandang kuda, dan tiga ekor kuda yang kulit serta bulu tengkuk dan ekornya dicelup warna merah, telah dilihatnya di dalam kandang kuda istana yang besar itu. Ini satu pertanda bahwa tiga setan darah masih berada di dalam istana. Orang ini menunggu sambil membayangkan hadiah apa yang kira-kira bakal diberikan tiga setan darah kepadanya kelak. Dua pengawal di pintu belakang istana menjurah hormat sewaktu tiga orang berjubah merah, berambut dan bermuka yang dicat merah melewati pintu itu, melangkah cepat menuju kandang kuda. Orang laki-laki tadi segera mendekati tiga setan darah. Setelah menjurah dia berkata, bolehkah aku bicara dengan kalian? Tiga setan darah yang paling tua menghentikan langkahnya. Ada perlu apa kau? Tanyanya kasar. Ada keterangan penting yang ingin ku sampaikan tiga setan darah, katakan cepat, kata setan darah tertua. Seorang asing hendak berbuat jahat terhadap kalian bertiga. Malam tadi aku tengah makan di kedai, menuturkan pegawai istana itu. Namanya Camar Pawang. Lalu ada seorang asing mendekatiku dan berkata, jika aku bisa kasih keterangan tentang tiga setan darah dia akan memberikan hadiah sekeping emas. Aku segera maklum bahwa orang asing itu bukan bermaksud baik terhadap kalian bertiga. Ku ambil emas itu dan ku berikan sedikit keterangan kepadanya. Apa yang orang asing itu tanya dan apa yang kau terangkan padanya? Tanya tiga setan darah kedua. Dia tanya kalau-kalau aku tahu bila kalian bertiga meninggalkan istana dan keluar dari kota raja. Lalu apa jawabmu? Tanya setan darah ketiga. Ku berikan keterangan dusta. Ku katakan bahwa tiga setan darah, hari ini akan pergi ke satu tempat di selatan untuk satu urusan penting. Setan darah pertama melototkan mata. Saat itu dia dan kawan-kawan memang hendak berangkat ke satu tempat untuk menjalankan tugas dari Baginda, tapi bukan ke selatan, melainkan ke daerah barat kota raja. Aku tidak percaya, kata setan darah pertama, coba mana emas itu, aku mau lihat. Camar pawang mengeruk sakunya dan mengeluarkan sekeping kecil emas yang diterimanya dari orang asing itu. Setan darah pertama mengambil kepingan emas itu, memperhatikannya lalu sambil menimang-nimang emas itu dia bertanya, bagaimana ciri-ciri orang asing itu. Dia masih muda, tampangnya cakep, berbaju biru dan tangan kirinya buntung. Di balik baju birunya, di sebelah punggung menyembul ujung gagang pedang. Setan darah pertama angguk-anggukkan kepala beberapa kali. Ada lagi yang hendak kau katakan. Camar pawang menggeleng. Kalau begitu kau tunggu apa lagi? Cepat pergi dari hadapan kami, bentak setan darah pertama. Camar pawang mundur satu langkah dan memandang pada kepingan emas yang masih ditimang-timang setan darah pertama. Emas itu? Kata camar pawang. Emas bapak moyangmu, semprot setan darah kedua, sudah untung kau tidak kami gebuk, masih mau minta emas. Pergi. Camar pawang memandang pada setan darah pertama. Manusia bermuka merah ini tertawa mengekeh, dan membalikkan badannya sambil memasukkan kepingan emas ke dalam saku jubahnya. Camar pawang hanya menelan ludah. Sudah dibayangkannya dia bakal mendapat hadiah dari tiga setan darah, tapi malah emas yang diterimanya dari si orang asing, kini diambil oleh manusia bermuka merah itu. Camar pawang menyumpah habis-habisan dalam hatinya dan meninggalkan tempat itu. Di depan pintu kandang kuda, setan darah pertama hentikan langkah dan bertanya pada kedua orang kawannya. Apa pendapat kalian? Tanyanya. Setan darah kedua mengusap dagunya lalu berkata, jika keterangan kunyuk kepala dua itu betul, pastilah orang asing itu menunggu kita di satu tempat di daerah selatan. Aku merasa heran juga, membuka mulut setan darah ketiga, seingatku kita tak pernah bikin urusan dengan seorang pemuda bertangan buntung. Apa maksud manusia itu mencari keterangan tentang kita sebenarnya? Setan darah pertama merenung sejenak. Kalau mau, kita masih ada waktu untuk menyelidik ke selatan. Dua orang kawannya menyetujui hal itu. Ketiganya segera mengambil kudanya masing-masing. Angin dari timur bertiup lagi melambai-lambaikan rambut dan lengan kiri baju biru yang dikenakan pranajaya. Bila untuk kesekian kalinya pemuda ini memandang lagi ke arah utara maka membesilah parasnya. Air muka dan hatinya menjadi tegang. Tiga penunggang kuda kelihatan keluar dari pintu gerbang kota raja. Kuda-kuda dan penunggangnya berwarna merah. Meski jauh sekali, namun melihat kepada jumlah penunggang-penunggang kuda itu, dan melihat kepada warna pakaian mereka, Prana segera maklum, bahwa mereka bukan lain daripada tiga setan darah yang memang sedang ditunggu-tunggunya sejak tadi. Tiga manusia yang telah membunuh ayahnya. Waktu penantian berakhir sudah. Saat pembalasan kini tiba, tanpa menunggu lebih lama Prana jaya segera berdiri. Kemudian sekali dia gerakkan kedua kakinya, maka pemuda ini sudah lenyap dari puncak bukit. Tubuhnya laksana angin topan berlari kencang menuruni lereng bukit ke arah jalan yang bakal dilalui tiga setan darah. Demikian cepat larinya hingga kedua kakinya laksana tak pernah menginjak bumi. Itu adalah berkat ilmu lari dan ilmu mengentengi tubuh hebat yang telah dikuasainya. Prana jaya sampai jalan itu lebih dahulu dari tiga setan darah. Pemuda ini menunggu dengan hati tegang tapi tetap tenang. Dia maklum tiga setan darah adalah manusia-manusia berilmu tinggi, karenanya dia tidak boleh bertindak ceroboh. Suara derap kaki kuda terdengar semakin dekat, akhirnya muncullah penunggang-penunggang kuda itu satu demi satu di tikungan jalan. Berhenti, teriak Prana jaya sambil angkat tangan kanannya. Tiga setan darah sama-sama hentikan kuda masing-masing, dan memandang menyorot pada pemuda yang berdiri di tengah jalan di hadapan mereka. Keterangan camar pawang tidak dusta. Benar, pemuda yang diterangkan ciri-cirinya itulah yang saat ini menghadang mereka. Parasnya cakap, rambut gondrong, berpakaian biru dan tangan kirinya buntung sebatas siku, sedang dibalik punggung kelihatan menyembul gagang pedang. Pemuda tangan buntung, kata setan darah pertama dengan suara keras. Apa-apaan ini? Prana jaya menyapu tampang-tampang ketiga manusia itu. Lalu tanyanya dengan membentak, kalian tiga setan darah. Prana bertanya untuk meyakinkan, Sompret, maki setan darah kedua. Siapa kau yang berani menghalangi perjalanan kami? Apa sudah bosan hidup? Aku Prana jaya, memberitahu si pemuda. Setan darah tertua menyeringai dan mengeluarkan suara mengekeh. Orang muda, kami memang tiga setan darah yang terkenal itu. Ada maksud apa kau menghadang kami? Dari pegawai istana yang kau sogok dengan sekeping emas itu, kami mendapat keterangan bahwa kau mau cari urusan. Apa betul? Sebelum Prana jaya menjawab, setan darah ketiga sudah membuka mulut, orang hina. Lekas angkat kaki dari sini sebelum kupuntir kepalamu. Rupanya dia tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa, kata setan darah kedua. Prana jaya berdiri dengan sepasang kaki terkembang. Sinar di matanya semakin menyorot, sedang di air mukanya membayangkan kebencian dan dendam yang meluap. Tiga setan darah. Kalian tentunya belum melupakan peristiwa beberapa belas tahun yang silam. Ingat waktu kalian mengeroyok dan membunuh secara pengecut seorang bernama Wijaya. Tentu saja tiga setan darah terkejut. Ketiganya saling mengerling kemudian setan darah ketiga menjawab, manusia buntung, kami masih ingat. Apa sangkut pautmu dengan peristiwa itu? Aku adalah anak orang yang kau bunuh itu, jawab Prana jaya tanpa tedeng aling-aling. Oh, begitu, desis setan darah pertama. Kawan-kawan, seru setan darah kedua. Tentunya pemuda buruk ini adalah bayi yang kita baco buntung tangannya dulu itu. Betul, sahut Prana. Dia maju satu langkah. Yang mana di antara kalian yang membacokku? Setan darah pertama tertawa bekakakan. Pemuda ingusan, apakah kemunculanmu kali ini hendak menuntut balas atas kematian kau punya bapak dan karena kehilangan lengan kirimu itu? Prana jaya menggeleng perlahan. Lantas, tanya setan darah tertua dengan heran. Aku datang bukan buat menuntut balas, kata Prana jaya, tapi untuk meminta jiwa busuk kalian. Tiga setan darah sama-sama tertawa membahak. Pemuda buntung, ejek setan darah kedua, kau mimpi di siang bolong. Setan darah pertama menimpali, bapakmu yang punya dua tangan kami bikin mampus. Kau yang punya satu mau jual tampang. Manusia-manusia muka kepiting rebus, sentak Prana jaya dengan geram, silahkan turun dari kuda kalian. Atau mungkin kalian mau mampus di atas kuda masing-masing. Marahlah tiga setan darah mendengar ucapan Prana jaya itu, setan darah pertama kebutkan lengan jubah sebelah kanan. Serangkung sinar merah menyambar dahsyat ke arah Prana jaya. Pasir dan debu jalanan beterbangan saking hebatnya serangan ini. Prana jaya cepat menghindar ke samping dan begitu sinar merah lewat di sebelahnya, segera pula pemuda ini hantamkan tinju kanannya ke arah setan darah pertama. Satu gelombang angin yang padat dan keras menggumpal menyerang ke arah tenggorokan setan darah pertama. Ini adalah pukulan angin sewu. Setan darah pertama tidak mengelak, sebaliknya tetap berdiri di tempat dan lambaikan tepi jubah sebelah kiri. Sekali pukul saja maka buyarlah angin pukulan jarak jauh Prana jaya. Tapi betapa kagetnya si muka merah ini, karena begitu buyar pecahan angin pukulan itu kembali menyerangnya. Malah kini lebih dahsyat lagi dari yang pertama tadi, karena kali ini pecahan angin pukulan itu sekaligus menyerang ke arah 12 jalan darah yang mematikan di tubuhnya. Setan darah pertama berseru nyaring lalu melompat 3 tombak ke udara. Laksana seekor alap-alap tubuhnya menukik ke arah Prana jaya, dan sedetik kemudian kedua orang itu sudah berhadapan dalam jarak tiga langkah. Kemudian dengan ganasnya dia menyerang. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya menusuk ke muka. Serangan ilmu jari pencungkil karang memang hebat dan ganas. Jangankan tulang atau daging manusia, batu karang yang atas sekalipun akan berlobang dan hancur kalau ditusuk oleh sepasang jari itu. Dan kini sepasang jari itu menyerang ke mata kiri kanan Prana jaya. Prana jaya hanya melihat lawan menggerakkan tangan kanannya sedikit, dan tahu-tahu sepasang jari lawan sudah di depan hidungnya. Pemuda ini cepat rundukkan kepala. Dia berhasil melewatkan tusukan dua jari yang berbahaya itu, dan di saat yang bersamaan sekaligus pukulkan tinju kanannya ke muka. Setan darah pertama melihat serangannya yang mematikan tadi dapat dilewati, segera pergunakan tepi telapak tangan kanannya untuk menghantam bahu Prana jaya. Sebetulnya kedua orang itu sama-sama mempunyai kesempatan untuk mengelak. Namun keduanya lebih menginginkan untuk meneruskan serangan masing-masing. Maka dalam kejap yang bersamaan, tinju kanan Prana jaya melanda dada lawan, sedang tepi telapak tangan kanan setan darah pertama mendarat dengan kerasnya di bahu kiri Prana jaya. Kedua orang ini sama-sama mengeluh sakit. Prana jaya terguling di tanah, sedangkan setan darah pertama terjajar beberapa langkah ke belakang dan jatuh terduduk. Mukanya pucat pasi, dadanya sakit dan serasa melesak ke dalam membuat sesak nafasnya. Cepat-cepat manusia muka merah ini bersila di tanah dan kerahkan tenaga dalamnya serta atur jalan nafas. Diam-diam dia terkejut melihat Prana jaya dapat berdiri kembali, meskipun dengan tubuh termiring-miring. Pukulan telapak tangan kanannya tadi mengandalkan lebih dari separuh tenaga dalamnya, tapi si pemuda masih sanggup berdiri dan masih hidup. Di lain pihak, Prana jaya merasakan tulang bahunya laksana patah. Badannya miring ke kiri sewaktu berdiri. Kalau saja dia tidak memiliki kekuatan tenaga dalam yang sempurna, pastilah jiwanya sudah melayang. Prana memperhatikan setan darah pertama, yang saat itu tegak kembali dengan pandangan mata menyorotkan maut. Manusia ini ternyata memiliki ilmu yang tinggi sekali. Pukulan jotos sewu yang disangkakannya akan merenggut nyawa lawan, nyatanya cuma membuat manusia muka merah itu terhampar jatuh duduk di tanah. Dua orang setan darah lainnya yang sudah gatal-gatal tangan mereka, segera turun tangan mengurung Prana jaya dari kiri kanan. Maka tanpa menunggu lebih lama kedua orang itu segera menyerbu. Setan darah pertama tidak berkata apa-apa. Meski hatinya beringas, tapi dia memaklumi dan melihat kenyataan sendiri, bahwa pemuda rambut gondrong berbaju biru itu tidak berilmu rendah. Karenanya sewaktu dua kawannya itu menyerbu setan darah pertama hanya diam saja. Menghadapi tiga lawan tangguh begitu rupa membuat Prana jaya harus bergerak dengan cepat dan berlaku lebih hati-hati. Tubuhnya hampir lenyap dalam kurungan bayangan jubah merah ketiga lawannya. Tiada terasa 15 jurus telah berlalu. Setan darah pertama mengkal bukan main. Kawan-kawan ternyata tikus buntung ini punya ilmu yang diandalkan juga. Bagaimana kalau kita bentuk barisan tiga bayangan siluman? Setan darah yang dua orang lainnya menyetujui. Dan pada jurus yang ke-16 itu maka ketiganya segera melancarkan serangan hebat. Yang dinamakan barisan tiga bayangan siluman. Setan darah pertama selalu menyerang mengarah bagian kedua kaki lawan. Sedang setan darah kedua menyerang bagian tengah tubuh Prana jaya. Dan setan darah ketiga seperti seekor burung lang melompat ke atas. Menukik ke bawah dan selalu melancarkan serangan ke bagian kepala Prana jaya. Kerjasama ketiganya sangatlah apik. Setiap saat ketiganya bisa berganti tempat dan mengambil alih kedudukan masing-masing. Terutama bila salah seorang dari mereka diserang oleh lawan. Begitulah, setiap Prana jaya mengelak atau menyerang salah seorang dari mereka. Maka yang dua lainnya dengan cepat sekali datang memburu mengirimkan serangan-serangan maut. Lima jurus pertama setelah bertempur dengan segala kehebatan yang ada. Maka sedikit demi sedikit mulai kendurlah perlawanan Prana jaya. Pemuda bertangan satu itu kini bertahan mati-matian. Namun tetap dia terkurung rapat dan terdesak hebat. Tiba-tiba Prana ingat pedang di punggungnya. Dia adalah seorang pemuda berhati jantan kesatria, yang akan menghadapi lawan bertangan kosong dengan tangan kosong pula. Namun menghadapi pengeroyokan tiga musuh besar itu, di dalam keadaan yang kepepet pula, dia merasa bahwa mencabut pedangnya saat itu bukanlah suatu tindakan yang pengecut. Sambil berteriak, maka Prana jaya cabut pedangnya. Sedetik kemudian satu sinar putih berkelebat membabat ketiga jurusan, dan membuat buyarnya barisan tiga bayangan siluman. Sambil bersurut mundur, tiga setan darah memperhatikan pedang eka sakti yang memancarkan sinar putih di tangan Prana jaya. Setan darah kedua berbisik pada kawan-kawannya. Pedang itu pasti senjata mustika. Kita musti dapat merampasnya. Saat itu Prana jaya sudah menyerbu kembali. Sinar putih dari pedang bertabur ganas. Ketiga manusia itu cepat menghindar dan segera cabut senjata masing-masing. Setan darah pertama mengeluarkan sepasang tombak bermata dua. Setan darah kedua mengeluarkan sepasang gada. Sedang setan darah ketiga mengeluarkan sepasang golok. Kesemua senjata ini berwarna merah dan kesemuanya merupakan senjata-senjata mustika sakti. Percaya akan kehebatan pedang eka saktinya, Prana jaya teruskan menyerang ketiga lawannya itu. Tiga kali pedang putih itu beradu dengan senjata-senjata lawan. Bunga api bertebaran dan Prana jaya terkesiap kaget. Senjata-senjata lawan mempunyai kehebatan yang luar biasa. Untung saja pedang eka sakti dipegangnya rat-rat. Kalau tidak, dalam bentrokan tiga kali berturut-turut tadi itu pastilah senjatanya akan terlepas. Sementara itu tiga setan darah sudah tegak memencar. Satu lengkingan nyaring keluar dari tenggorokan setan darah kedua. Maka tiga manusia muka merah itu dengan serta-merta menyerbu ke arah Prana jaya. Pertempuran tiga lawan satu itu semakin hebat dan mendebarkan. Sedikit saja seseorang membuat gerakan yang salah, pastilah salah satu bagian tubuh mereka akan dimakan senjata. Sinar merah dari jubah dan senjata-senjata tiga setan darah, bergulung-gulung membungkus tubuh dan senjata Prana jaya. Berkali-kali pemuda ini nyaris terkena serangan dari senjata ketiga lawannya. Jika saja Prana jaya tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna serta kegesitan yang luar biasa, pasti sudah sejak tadi mungkin dia akan menjadi pecundang. Prana berkelebat laksana bayang-bayang. Pedang putihnya membabat kian kemari dalam rangkaian jurus-jurus lihai yang dipelajarinya secara sempurna dari empu blorok. Sepuluh jurus telah berlalu. Sementara tiga setan darah masih belum sanggup membuktikan kehebatan nama besar mereka selama ini. Malah pada jurus ke-21, setan darah ketiga berseru tertahan dan menyurut mundur. Ternyata jubah merahnya robek besar di sambar ujung pedang lawan. Masih untung kulit dadanya tidak kena diserempet. Dengan amarah yang meluap, setan darah ketiga memutar sepasang goloknya dalam jurus yang aneh dan menyerbu pranajaya. Ingat setan darah ketiga, teriak setan darah pertama. Pemuda ini aku mau tangkap hidup-hidup. Lebih bagus kalau dicincang lumat saja, sahut setan darah ketiga. Aku yang jadi pemimpin kalian, teriak setan darah pertama marah. Kau harus ikut apa yang ku katakan. Setan darah ketiga menindas kemarahannya sedapat-dapatnya. Menekan luapan amarah karena dia menyadari bahwa dia musti tunduk pada setan darah pertama. Pertempuran seru berkecamuk lagi. Agaknya kini tiga setan darah telah mengeluarkan pula jurus-jurus ilmu silat mereka, yang lihai dan banyak tipu-tipu liciknya. Lima jurus berlalu, maka pranajaya mulai pula terdesak. Pranajaya tak bisa mengelakkan benturan senjatanya dengan senjata setan darah pertama. Sebelum bunga api yang bergemerlap lenyap, sebelum murid empu blorop itu sempat menarik senjatanya, maka sepasang gada dan golok setan darah lainnya sudah datang menjepit pedang eka sakti di tangan pranajaya. Pranajaya kerahkan tenaga dalamnya. Dengan sekuat tenaga dicobanya melepaskan pedang dari jepitan enam senjata lawan. Tapi sia-sia, pedang eka sakti meskipun pedang mustika, namun tiada berdaya dijepit oleh enam senjata mustika lawan. Pedang itu laksana lengket. Pranajaya dikeluar keringat dingin. Dia tahu, tak ada jalan lain baginya kecuali melepaskan pedangnya pada gagang pedang, menyerahkan bulat-bulat senjatanya ke tangan lawan. Setan darah pertama tertawa mengekeh. Tiba-tiba tiada terduga, dengan bergantungan pada gagang pedang yang dijepit lawan, tubuh pranajaya melesat ke muka. Kaki kanannya menendang, dan karena tidak menyangka, setan darah pertama tidak keburu menghindar. Setan darah pertama mengeluh tinggi. Tubuhnya mencelat beberapa tombak, dan terguling di tanah. Dua tulang iganya telah patah di landa tendangan pranajaya. Melihat kawannya kena dihantam lawan. Tanpa menunggu lebih lama setan darah kedua segera hantamkan gagang gadanya yang di tangan kanan ke pangkal leher. Ini adalah satu totokan yang dahsyat. Karena tak keburu menghindar, tak ampun lagi pranajaya rebah ke tanah dalam keadaan tubuh kaku laksana patung. Setan darah pertama melangkah terlatih-tatih ke hadapan pranajaya. Bagaimana lukamu? Tanya setan darah kedua. Bangsat ini telah mematahkan dua tulang igaku, jawab setan darah pertama setengah menggeram. Detik ini juga dia akan terima balasannya. Abis berkata begitu, setan darah pertama lancarkan satu tendangan ke arah tulang rusuk ranajaya. Pemuda ini menggelinding beberapa tombak jauhnya. Tiga tulang iganya patah. Meski tubuhnya tertotok tiada berdaya, namun perasaan masih tetap ada dan mulutnya masih bisa mengeluarkan suara rangan kesakitan. Setan darah pertama masih belum puas, dan untuk kedua kalinya kaki kanannya mengirimkan satu tendangan. Kali ini yang jadi sasaran adalah muka pranajaya. Pemuda ini berusaha menahan jeritan yang hendak melesat dari tenggorokannya, meski bibirnya pecah, dua buah giginya patah dan hidungnya mengucurkan darah kental. Setan darah pertama memburu lagi. Ketika dia hendak menendang sekali lagi, setan darah kedua memegang bahunya. Kali ini dia bisa mampus. Apa kau lupa akan rencanamu sendiri? Setan darah pertama terpaksa menarik pulang kaki kanannya. Dirabahnya sebentar tulang rusuknya yang patah kemudian dia berteriak. Setan darah ketiga, ambil tali. Setan darah ketiga melemparkan seutas tali kepada laki-laki itu. Pemuda Edan, sebentar lagi kau akan rasakan bagaimana enaknya meluncur di tanah. Kalau tubuhmu kuat, kau akan hidup sampai ke kota raja. Tapi kalau tidak, kau akan mampus di tengah jalan. Abis berkata begitu, setan darah pertama segera mengikat pergelangan tangan kanan pranajaya dengan tali. Sementara ujung tali yang lain diikatkannya ke leher kudanya. Pranajaya keluarkan keringat dingin. Dia tahu nasib apa yang bakal diterimanya. Pemuda ini berteriak, setan darah keparat. Bunuh aku sekarang juga. Setan darah pertama tertawa. Kau memang akan mampus kunyuk buntung. Tapi dengan cara perlahan-lahan, sepanjang jalan menuju ke ajalmu, kau dapat saksikan keindahan pemandangan daerah sekitar sini. Bukankah enak mati cara begitu? Setan darah pertama naik ke atas kudanya. Binatang itu meloncat ke muka siap untuk berlari kencang dan menyeret tubuh pranajaya. Namun di saat itu kelihatan berkelebat sesosok bayangan putih, disertai dengan suara tertawa lantang yang bernada mengejek. Kekejamanmu sangat keterlaluan tiga setan darah, kata pendatang baru ini dengan membentak. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah menonton!